Halo semuanya, di video kali ini gue bakal membahas build Nilo untuk F2P dan rekomendasi siang artefak, weapon, dan teamcom yang bagus untuk Nilo oke pertama gue jelasin dulu untuk role Nilo dalam team itu sebagai apa ya oke setelah kalian menggunakan elemental skill Nilo kalian bisa memilih 2 opsi untuk Nilo yang ingin menjadi DPS ataupun support gitu penasaran? like dan subscribe dulu dong sebelum mulai, biar gak ketinggalan untuk konten Genshin Impact selanjutnya oke kita lanjut ke elemental skill Nilo untuk opsi pertama, kalian bisa menjadikan Nilo sebagai DPS setelah kalian menggunakan skill Nilo lalu kalian spam normal attack kalian sebanyak 3 kali ya setelah itu normal attack Nilo akan meng-infuse menjadi hydro DPS ya setelah itu kalian setelah menggunakan skill dan normal attack Nilo kalian akan menjadi karakter on field lalu di opsi kedua, kalian bisa menggunakan Nilo sebagai support dengan kalian menggunakan skill, lalu kalian spam skill sebanyak 3 kali setelah itu dia akan membuat area hydro seperti punya Barbara ya kurang lebih tapi lebih besar gitu oke selain itu dari pasif Nilo juga jika kalian membawa party yang hanya berisikan dendro dan hydro ya itu lebih spesifik ya jadi kalian bermain dendro dan hydro gitu dan setelah kalian menggunakan skill Nilo dan mendapatkan buff dengan tanda biru yang ada di badan karakter ya ini kalian lihat ya yang butir-butir gitu kalian akan mendapatkan buff sebanyak 100 IM untuk mendapatkan buff 100 IM ini kalian harus membawa 2 karakter dendro dan 2 karakter hydro gitu lalu dari pasif yang kedua Nilo kalian akan mendapatkan tambahan damage bounty full core berdasarkan HP Nilo di atas 30 ribu untuk 1000 poin di atas 30 ribu HP Nilo akan mendapatkan tambahan damage 9% sampai 400% ya oke selanjutnya untuk burstnya Nilo ya jadi untuk burstnya Nilo ini cukup simple ya untuk burstnya itu hanya memberikan hydro damage area atau aura hydro lebih luas lagi gitu jadi untuk misalkan kalian naikin burstnya Nilo ya misalkan di level 8 itu dia nggak terlalu besar untuk damage ya mungkin bisa gue rekomendasiin kalau misalkan kalian mau naikin talentnya talentnya sini loh kalian bisa naikin mungkin sampai level 6 ataupun kalian nggak naikin juga nggak apa-apa karena dia main lebih ke tim bloom gitu ya kita lanjut ke weaponnya Nilo karena untuk scaling burstnya Nilo itu berasakan dari HP dan hanya signator dia yang punya substat HP ya ya selama ini untuk untuk weapon sword belum ada yang substatius HP selain punyanya si Nilo gitu jadi bisa gue rekomendasiin untuk Nilo kalau misalkan nggak punya signator ya kalian bisa menggunakan weapon B4 ya yang bisa gue rekomendasiin itu Vapo ataupun DC sacrificial gitu untuk menambahkan ER ke dalam Nilo gitu soalnya untuk burstnya Nilo itu untuk energinya itu sebesar 70 ya jadi lumayan ya nggak kecil nggak gede gitu lah ya mungkin ada satu rekomendasi untuk B5 gitu nah kalau misalkan kalian sudah punya PJC mungkin itu salah satu B5 yang mungkin sedikit bisa gue rekomendasiin untuk kalian kalau misalkan kalian terpaksa gitu ya karena untuk substatnya itu crit rate ya sedangkan Nilo itu nggak main crit rate tapi untuk efeknya untuk PJC itu bagus banget dia bisa naikin 20% HP kalian itu secara langsung jadi nggak ada syaratnya nah kalau misalkan Nilo kalian pakai PJC itu langsung naik 20% gitu jadi bagus banget untuk PJC kalau misalkan kalian mau cobain Nilo kalau pakai PJC gitu selanjutnya artefak untuk Nilo oke jadi menurut gue untuk rekomendasi artefak yang bagus untuk Nilo karena dia scalingnya dari HP sekali gue tau lagi ya berarti untuk sand, goblets, dan juga circlet-nya gue bisa pastikan kalian harus pasang full HP ya dan juga dari pasif ya tadi gue dibilang kita butuh HP yang sangat besar banget ya itu bisa melebihi 30.000 ya sengaja kalian harus punya HP di atas 30.000 gitu untuk artefak yang pertama gue bisa rekomendasiin kalian bisa pakai 2 millilit ya karena dia untuk 2 setnya itu naikin HP lalu kalian bisa untuk 2 setnya itu pakai si EM gitu ya bisa pakai emblem EM bisa kalian pakai guild blade ya lalu kalau misalkan kalian mau HPnya lebih tinggi lagi kalian bisa pakai 2 millilit dan juga 2 HP set lagi ya ataupun bisa pakai artefak yang baru nanti di 3.6 bakal hadir yaitu Furocasa Glow ya itu kemungkinan menurut gue bagus banget kalau misalkan kalian pakai 2 set millilit dan juga 2 set Furocasa Glow gitu oke soalnya itu timkom yang bagus untuk Nilo ya menurut gue untuk timkom Nilo ini cukup gampang karena dia hanya membutuhkan 2 karakter hydro dan juga 2 karakter dendro gitu ya karena Nilo sendiri untuk bermainnya ya untuk bermainnya itu dia harus ya spesifik lah ya mungkin seperti Shen Hei nah Shen Hei juga tuh karena dia bagusnya di party yang freeze gitu ya oke party yang pertama gue bisa saranin kalian kalian pasangin Nilo dengan Nahida karena Nahida itu dendro yang bagus banget ya sebelumnya untuk pertama kali Nilo muncul Nahida itu belum ada gitu ya jadi untuk waktu dulu itu direkomendasikan kalau Nilo itu dipasangin dengan MC dan Cole ya karena untuk karakter dendro masih terbatas ya belum sebanyak sekarang gitu ya rekomendasikan pertama kalian bisa Nilo dengan Nahida ya kalau misalnya kalian sudah punya Nahida ataupun kalau misalnya kalian pasangin dengan dendro MC ya itu bisa bagus banget ataupun kalian bisa juga pasangin dengan ala hitam ya sebagai DPS ya karena untuk Nilo itu kalian pasti bakal bermain support ya setelah itu kalian bakal bermain dendro DPS ya nah setelah itu kalian harus membawa healer healernya bisa dari dendro ya seperti Yao Yao ataupun healer dari hydro seperti Barbara ataupun Kokomi yang kalian sudah punya gitu tapi gue rekomendasikan kalau misalnya kalian sudah punya Kokomi ini bagus banget untuk Nilo gitu ya jadi Nilo dengan Kokomi lalu untuk dendronya itu Nahida dengan ala hitam itu jadi bagus banget ataupun ala hitam diganti MC Dendro jadi yang onfield itu hanya Kokomi jadi bagus lah kalau misalnya kalian sudah punya banyak karakter ya ataupun ya healer dari hydro ataupun si Yao Yao gitu jadi kalau misalnya kalian punya jadi kalau misalnya kalian belum punya Kokomi kayak gue ya jadi gue rekomendasikan kalian bisa build si Barbara jadi soalnya Barbara ini kalau misalnya sudah channel bagus banget ya bisa ngidupin orang mati jadi gue ingetin sekali lagi ya kalau misalnya kalian bermain di party Nilo usahakan kalian membawa karakter healer ya karena dari bounty core nya Nilo itu bisa membunuh diri kalian ya bisa membunuh karakter kalian sendiri itu bukan dari musuhnya tapi dari bounty core kalian sendiri gitu oke jadi kesimpulannya setelah kita bahas Nilo cukup panjang gitu ya Nilo merupakan karakter yang cukup spesifik yang dimana kalian harus membawa karakter dendro dan hydro ya setelah gue perhatiin Nilo dari 5 bulan lalu gitu setelah sejak dia rilis gitu gue bisa simpulin bahwa Nilo ini bagus banget kalau misalnya kalian sudah punya ya dan bisa mengubah gameplay permainan kalian walaupun dia karakter yang spesifik bermainnya gitu ya tapi menurut gue cukup bagus sih kalau misalnya kalian sudah punya Nilo gitu jadi bisa ganti-ganti lah ya jadi partinya nggak itu-itu aja gitu kan sedangkan spiral habis juga setiap bulan itu ganti-ganti gitu kan setiap versi gitu kan oh jadi segitu aja untuk pembahasan mengenai karakter Nilo maaf kalau misalnya ada salah salah kata karena gue sendiri juga belum punya Nilo gitu ya dan akan gue gacha di versi 3.6 gitu mungkin setelah gue punya Nilo nantinya gitu mungkin kalau misalnya ada yang kurang dari pembahasan gue ini mungkin akan gue buat lagi video mengenai Nilo gitu jadi kalian tunggu aja dan jangan lupa like dan subscribe-nya oke gue Rang Duri sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya bye-bye